Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Mereka bertanya kepadamu Muhammad Kaknya ke Nabi Apa yang diinfakkan Nabi suruh menjawab Apa-apa yang kalian infakkan Dari kebaikan Itu falil walidaini Pertama untuk kedua orang tua Wal akarobin Yang kedua untuk kerabat dekat Wal yatama Dan yang ketiga untuk anak-anak yatim Wal masakin Dan yang keempat untuk orang-orang miskin Wabunissabil Dan untuk ibnissabil Wa ma taf'alu dan apa-apa yang kalian kerjakan Min khairin dari kebaikan Fa innallaha Maka sesungguhnya Allah itu bihi Dengannya kebaikan tadi Alimun maha mengetahui Kutiba telah ditetapkan Atau diwajibkan Alaikum atas kalian Apa al-qnitalu Perang Wahua sedangkan dia Perang itu kurhun Apa Kebencian Tidak disukai Lakum oleh kalian Wa'asa Dan boleh jadi Al takrohu Akalah kalian membenci Tidak suka Syai'an Akan apa Sesuatu Itu Wahua Dan dia Yang dibenci tadi Adalah khairun Lebih Lebih baik Lakum Untuk kalian Wa'asa Apa tadi artinya Dan boleh jadi Al-tuhibbu Kalian menyukai Syai'an Akan sesuatu Wahua Sedangkan dia Yang disukai tadi Adalah syarun Buruk Lakum Buat kalian Wallahu Dan Allah Itu Ya'lamu Dia Maha mengetahui Wa'antum Sedangkan kalian La'ta'lamu Tidak Mengetahui Ini kurang lebih Terjemahnya Barangkali ditanyakan Sekitar terjemahan Silahkan Sebelum dilanjutkan Ke kajiannya Ada Jadi Ayat ini Juga Masih ada Hubungan Dengan Ayat-ayat sebelumnya Jadi Seperti tadi Sekilas kita ketahui Dari makna Kebahasaan Atau di segi Apa Terjemahan Berkata Bahwa Mereka Bertanya Kepada Nabi Muhammad Tentang apa yang Diinfakan Ini dipastikan Yang bertanya Siapa Pak Siapa Orang-orang Yang beriman Yang imannya Sudah Mapan Tidak mungkin Orang imannya Belum mapan Nanyain masalah Infak Biasanya Dikasih tahu Suruh infak saja Tidak Tidak Mau Oh iya Kalau iman belum mapan Apalagi nanya Tentang infak Dikasih tahu Infak Ayo infak Nanti ada pahala Wah Banyak masih Tidak mau Apalagi infak Jakat saja Masih pada Gak mau Apalagi infak Ini kan sifatnya Tak tahu Sunnah ini Bukan Jakat Kalau Jakat Lain lagi Makanya Ayat ini Adanya setelah Pembicaraan Masalah Apa Orang-orang Yang mengimani Akan Adanya Surga Seperti Ayat yang Ke 214 Jadi Surga itu Adalah Perkara Akherat Gak mungkin Orang itu Percaya Kalau tidak Punya Iman Jadi orang Benar-benar Sudah Meliki Iman yang mapan Sehingga Keyakinannya pun Sudah tembus Ke alam Akherat Ya Alam akherat Nah itu Nah makanya Pantes mereka Menanyakan tentang Masalah infak Dan berikutnya Tadi masalah Perang Tadi ya Ayat yang ke 216 Perang apa lagi Ya kan Sesuatu yang dituntut Pengorban Bukan cuman Harta Bahkan Nyawa Ya Nyawa Bisa Nyawa Bisa juga Apa namanya Anggota Badan Ada yang mungkin Ilang tangannya Ilang matanya Satu Dua-duanya Jadi kalau Belum memiliki Iman yang mapan Gak mungkin Mereka akan Terpanggil Untuk Masalah Jihad Dengan Al-Kital Tadi ya Perang Nah Yassalu Nakamadayong Fikun Pada waktu itu Ashabul Nuzulnya Ada Memang Dari orang beriman Yang menanyakan Perkara Bagaimana Dan apa Yang mesti Diinfakkan Bagaimana Dan apa Yang mesti Diinfakkan Karena memang Masih Mungkin Belum jelas Ini perkara Infak Atau Sodakoh Tata 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 Itu Sodakoh Ini sifatnya Sunnah Bukan yang wajib Jadi Kalau yang wajib Pastinya Seperti apa Jakat Nah itu kan Perkara wajib Nah Arahan Dira Allah Kul katakan Hei Nabi Ma'angfaktum Apa-apa Yang kalian Infakkan Min khairin Dari kebaikan Pak min khairin Jadi Sini Walaupun Bentuknya Bukan perintah Tapi Sudah ada Pesan yang tersirat Bahwa Infak itu Harus Yang baik Baik Dari yang Baik-baik Dari yang Baik-baik Harus yang Khairin Yang haram Apalagi Kira-kira Kira-kira Kalau yang makro Diterima Gak Yang makro Sudah Apa yang makro Apa yang makro Dibenci Kira-kira Contohnya Apa Rokok Sudah Kalau NU Memakruhkan Muhammadiyah Mengharamkan Sekarang Kalau sudah Aku rokok Diterima Kira-kira Kan Khairin Tadi Harus yang Khairin Maka Bukan Khairin Makhruh Tadi Paling rendah Makhruh Lain lagi Ceritanya Kan Uang Tadi Sudah Konya Ini Infak Faktum Min Khairin Jadi Yang Diinfak Harus Min Khairin Yang Baik-baik Yang Baik-baik Ya Kalau Kita Nggak Tahu Kalau Kalian Lagi Nggak Tahu Kalau Nggak Tahu Dulu Saya Pernah Bawa Taksi Dapat Perumbang Dari Kali Jodoh Cewek Gitu Bayar Ya Kan Bapak Jual Jual Jasa 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 Taksi Gitu Ya Tapi Kalau Tahu Bakal Di Belagak Belagak Pilon Aja Belagak Pilon Aja Jadi Min Khairin Jadi Kebaikan Itu Apa Saja Jadi Nggak Mesti Harus Bentuk Materi Karena Kata Nabi Setiap Yang Baik Itu Sudak Termasuk Jasa Senyum Bahkan Kita Menyebut Kalimat Kalimat Taiba Nah Ini Jenis Yang Harus Kita Infakan Dari Segi Materi Nah Kemudian Objeknya Siapa Mustahiknya Yang Mesti Menerima Pertama Adalah Falil Walidain Maka Untuk Kedua Orang Tua Jadi Kalau Untuk Kedua Orang Tua Berarti Sifatnya Kita Memberikan Santunan Santunan Itu Wajib Buat Anak Itu Untuk Kedua Orang Tua Artinya Sampai Orang Tua Kita Betul Tercukupi 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 Jadi Sampai Pesan Khususnya Dari Ayat Al-Isra Ayat 23 24 Wabil Walideni Ih Ihsanan Dan Kepada Kedua Orang Tua Berbuat Baiklah Ihsanan Itu Berarti Berbuat Baik Melampaui Terhadap Diri Sendiri Artinya Kalau Urusan Infak Seperti Ini Kalau Orang Tua Bisa Jadi Kita Masih Butuh Banget Bahkan Kita Mungkin Punya Barang Cuman Satu Punya Uang Cuman 10 Rubenya Tapi Karena Orang Tua Butuh Kita Kasihkan Semua Tanpa Kita Bagi Dua Itu Baru Namanya Ih Ihsanan Kalau Masih Dibagi Dua Goceng Nah Itu Belum Kenapa Orang Tua Kita Butuh Nya Segitu 10.000 Jadi Kita Nggak Pangkas Kita Kasihkan Semua Jika Perlu Kita Nggak Punya Sama Sekali Kita Belain Mutang Mutang Belain Mutang Mutang Itu Khusus Untuk Kedua Orang Orang Tua Pak Jika Perlu Kalau Sudah Ngasih Pun Tanya Lagi Perlu Apa Lagi Pak Perlu Apa Lagi Bu Seperti Itu Udah Kayak Gitu Belum Pak Jadi Tawarin Perlu Apa Lagi Minta Apa Lagi Butuh Apa Lagi Itu Kalau Untuk Kedua Orang Orang Tua Jadi Ini Skala Prioritas Orang Tua Jadi Jangan Sampai Kita Baksos Kemana Mana Baksos Kemana Mana Sementara Orang Tua Kita Butuh Tidak Tersantuni Nah Kalau Kedua Orang Tua Sudah Baru Wal Akrobin Kepada Apa Kera Kerabat Bisa Kakak Adik Sepupu Ya kan Kemudian Siapa lagi Pak Ponakan Termasuk Ya Itu Akrobin Ini Prioritas Yang Yang Kedua Yang Kedua Nah Kemudian Baru Wal Yatama Yang Ketiga Makanya Ini Bukan Infak Wajib Karena Kalau Wajib Pak Di dalam Atoba 60 Tidak Termasuk Anak Yatim Tidak Termasuk Al Krobin Tidak 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 Kemudian Objek Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Wal Masyakin Untuk Orang Orang Mis Mis Nah Tadi Untuk Anak Yatim Bila Yatim Itu Termasuk Yang Al Akrobin Yatim Yatim Sodara Yatim Keponakan Termasuk Prioritas Yang Kedua Juga Ya kan Sudah Yatim Kerabat Nah Ini Bukan Yang Ketiga Pak Karena Yatim Kerabat Seperti Keponakan Misalnya Atau Kita Sebagai Kakak Yang Tertua Bapak Kita Mati Masih Punya Adik Yang Masih Kecil Kan Yatim Itu Prioritas 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 Di Kerabat Sebenarnya Kerabat Yang Kedua Plus Yatim Jadi Kalau Kita Santuna Mungkin Ada Dua Hak Pak Dua Hak Ya kan Dua Hak Karena Hak Sekodara Dan Hak Yatim Hak Soren Hak Yatim Kemudian Kempat Walmasaki Dan Orang Miskin Ini Orang Miskin Juga Orang Miskin Yang Bukan Kerabat Berarti Memang Orang Miskin Dia Bukan Kerabat Kalau Miskin Kerabat Ya Tadi Udah Miskin Kerabat Berarti Dua Hak Berarti Haknya Lebih utama Ke Kerabat Nah Seperti Itu Jadi Yang Masalah Miskin Di sini Yang Tidak Ada Hubungan Ke Kerabat Kalau Kerabat Sudah Tadi Sudah Selesai Prioritas Yang Kedua Baru Wabni Sabil Untuk Ibnu Sabil Jadi Dia Orang Kaya Tapi Karena Kehabisan Bekal Tetap Ada Hak Untuk Mendapatkan Santunan Atau Memang Ya Sudah Musafir Dia Miskin Apalagi Jadi Ini Tentang Siapa-siapa Yang Berhak Untuk Mendapatkan Sodakoh Infak Dari Kita Bukan Mustahik Jakat Bukan Silahkan Jadi Mas Sakin Yang Jama' Ini Daripada Miskin Itu Para Ulama Mendefinisikan Miskin Orang Yang Memang Dia Sudah Bekerja Maksimal Tapi Hasilnya Tidak Memuaskan Tidak Cukup Untuk Membiayai Penghidupan Keluar Warga Itu Definisi Daripada Miskin Atau Jamannya Masakin Dia Dua Kerja Ya Kan Berangkat Pagi Pulang Sore Bahkan Berangkat Lebih Awal Lagi Bahkan Plus Dengan Lembur Tapi Tetap Aja Untuk Makan Sehari-hari Aja Masih Kurang Boro-boro Untuk Biaya Pendidikan Jadi Ukuran Seperti Itu Nah Kalau Memang Ada yang Seperti Itu Berarti Termasuk Miskin Tadi Ya Memang Memang Untuk Kebutuhan Yang Sifatnya Primer Saja Dia Masih Kurang Itu Tapi Kalau Pak Hasil Kerjanya Cukup Untuk Makan Tiga Hari Atau Dia Punya Stok Makan Tiga Hari Itu Kategori Kaya Kategori Kaya Ini Menurut Rasul Jadi Jadi Kalau Kaya Di Harta Itu Adalah Kalau Orang Punya Simpanan Untuk Makan Tiga Hari Kedepan Termasuk Orang Kaya Termasuk Orang Orang Kaya Nah Bapak Sekarang Di rumah Di pendaringan Ada beras Sehingga Untuk Makan Tiga Hari Mungkin Beras Di Pendaringan Sehingga Ada Untuk Makan Tiga Hari Tapi Uang Di Di ATM Sejutaan Itu Orang Kaya Kategorinya Makanya Hakikat Hakikat Kaya Itu Sebenarnya Bukan Kaya Harta Kalau Kaya Harta Tadi Ukurannya Untuk Cukup Makan Tiga Hari Tapi Kalau Hakikat Kaya Itu Angkas Arot Wala Gina Gina Nafsi Kata Nabi Yang Disebut Kaya Bukan Kaya Harta Tapi Kaya Jiwa Kaya Jiwa Itu Berarti Bisa Jadi Pak Dia Tidak Punya Stok Makan Untuk Hari Itu Tapi Karena Dia Kaya Jiwa Dia Pengen Pengen Soda Berbagi Makanya Begitu Orang Datang Dia Mau Minjem Dia Pengen Bukan Pengen Minjem Malah Pengen Ngasih Tapi Apadah Karena Tidak Ada Yang Dipinjemin Ini Orang Kaya Jiwa Tapi Yang Miskin Jiwa Walaupun Dia Punya Makan Untuk Sebulan Ketika Ada Tetangga Pinjem Dia Bilang Tidak 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 Ada Ini Namanya Orang Miskin Jiwa Miskin Nah Itu Jadi Kita Termasuk Orang Kaya Paling Miskin Kita Punya Tetangga Kita Punya Motor Tetangga Kita Punya Motor Dua Kita Punya Satu Kita Merasa Tidak Kaya Karena Tetangga Kita Motor Dua Kita Punya Satu Begitu Punya Dua Tetangga Punya Mobil Masih Miskin Juga Rasanya Sebab Mukurnya Tetangga Tadi Kalau Mukurnya Tetangga Tidak 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 Miskin Terus Tapi Miskin Jiwa Sebenarnya Bukan Miskin Harta Itu Angka Satil Alok Wala Gina Gina Nafs Gitu Seperti Itu Muslinya Muslimin Itu Kaya Harta Kaya Jiwa Muslim Yang Kuat Lebih Baik Dibadah Muslim Yang Miskin Bagaimana Kita Memberi Infak Kalau Kita Miskin Jadi Infak Nah Tadi ya Begitu Pentingnya Infak Sampai Tadi Allah Membimbing Begitu Detailnya Jenisnya Apa Seperti Apa Kemudian Kepada Siapa Karena Infak Ini Sodakoh Ini Termasuk Pembuktian Dari Iman Kata Nabi As Sodakoh Burhanun Sodakoh Bukti Iman Sodakoh Bukti Iman Jadi Kalau Kita Mengaku Beriman Masih Sungkan Sodakoh Tidak Sodakoh Mengindar Dari Sodakoh Berarti Kita Imannya Masih Di Pertanyakan Jadi Bukti Iman Itu Ini Para Sahabat Yang Imannya Mampan Tadi Kan Nanya Ya kan Ya Alunakamada Yung Fikun Karena Betul-betul Bukti Iman Itu Sodakoh Bukti Iman Sodakoh Bukti Bahwa Kita Ini Punya Iman Kita Gemar Senang Bersodakoh Bahkan Merupakan Salah Satu Ciri Ciri Yang Bertakwa Yang Bakal Masa Surga Yang Luasnya Selawas Langit Dan Bumi Mereka Yang Selalu Berinfak Quran Surat Al Imran 130 4 Coba Buka Al Imran Seberang Kita Baca Di 133 133 Ayo Ayo Auzubillahi Minash Syaitan Irrojim Bismillah Irrohman Irrohim Wasari'u Ila Maghfiratim Min Rabbikum Wajannatin Ard Wasamawatu Walard U'iddat Lilmuttaqin Wasari'u Dan Bersegeralah Kalian Ila Maghfiratin Untuk Menyongsong Maghfirah Mirrobbikum Lirrohmu Wajannatin Arduas Samawatu Walard Dan Surga Dan Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Wa'iddat Lilmuttaqin Disejakan Untuk Orang-orang Yang Bertakwa Siapa Orang Bertakwa Yang Bakal Mas Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Pertama Adalah Al-ladhina Yung Fikuna Fisar Ro'i Waddor Jadi ini Ciri pertama Ciri pertama Orang bertakwa itu adalah Orang yang selalu Berinfak Baik Dalam keadaan lapang Malaupun Sempit Jadi Bukan Cirinya Orang yang Kaya Bukan Cirinya Orang yang Banyak Duit Bukan Tapi Ciri Orang bertakwa Yang Mau Siap Masa Surga Yang Luasnya Seluas Langit Dan Bumi Itu Pertama Orang Yang Selalu Berinfak Kalau Lapang Dia Banyak Infaknya Kalau Sempit Dia Sedikit Infaknya Yang Kedua Orang Yang Menahan Marah Dia Empat Dia Marahnya Walaupun Dia Mampu Balas Sendam Mampu Melampiaskan Marahnya Tapi Tangan Dia Tahan Kaki Dia Tahan Mulut Pun Dia Tutup Dia Nggak Ngomel Nggak Nyaci Maki Ini Pak Sabar Sudah Punya Belum Sudah Sudah Punya Belum Sabar Yang Kayak Gini Sebenarnya Kalau Mau Ngomel Pantes Apalagi Kalau Bapak Anak Pak Kayaknya Ngomel Pantes Orang Dua Anak Kayaknya Pantes Bang Ngomel Kayaknya Tapi Dia Empat Apalagi Atasan Kebawahan Tapi Al-Kazim Al-Kazim Itu Seperti Ini Botol Bapak Isi Dengan Air Penuh Terus Tutup Rapet Rapet Al-Kazim Takut Dia Muntah Tumpah Al-Kazim Tutup Rapet Rapet Itu Al-Kazim Seperti Itu Ini Orang Bertakwa Jadi Sabar Walaupun Marah Seolah Pantes Yang ketiga Walaafina Aninas Udah itu Yang tadi Pantes Dimarahin Kita Maafin Luar biasa Yang Pantes Dimarahin Dimaafin Dimaafin Jadi Apa Dimaafkan Jadi Maafnya Tanpa Dipinta Langsung Diberikan Itulah Yang bertakwa Punya Jiwa Jiwa Besar Jiwa Pemaaf Jiwa Nah Itu ya Udah Belum Udah Insya Allah Kadang-kadang Udah Minta Apa Aja Gak Dimaafin Ada Yang Salah Kadang-kadang Enggak Minta Maaf Nunggu Lebaran Nanti Kalau Umurnya Sampai Lebaran Kalau Kagak Itu Udah Ngaji Insya Allah Sekarang Jadi Enggak Enggak Usah Pak Apalagi Istri Kita Yang Salah Anak Kita Yang Salah Kita Sebagai Orang Tua Sebagai Suami Enggak Perlu Minta Maaf Diberi Aja Sudah Istri Pak Yang Malam Malam Kita Kelonin Masalah Jadi Enggak Perlu Minta Dia Kalau Istri Yang Salah Kita Enggak Minta Harus Kasih Aja Maaf Kasih Aja Bul Maksinin Tuh Sudah Dimaafin Langsung Dikasih Apa Dikasih Kebaikan Allah Suka Pada orang Orang Yang Berbuat Baik Kita Beri Dengan Suatu Supaya Girang Enggak Merasa Dijemin Tadi Pak Enggak Merasa Dimin Kita Kasih Ini Di antaranya Beberapa Ciri Dan Seterusnya Sampai Ayatnya Satu Tiga Lima Itu Lengkapnya Tentang Orang Pertakuan Tadi Saya Ambil Poin Yang Pertama Tadi Ini Belum Selesai Ayatnya Nah Jadi Itulah Orang Pertakwa Yang Selalu Menginfakan Hartanya Baik Lapa Maupun Sempit Dan Yang Diminfakan Harus Yang Apa Tadi Yang Baik Kalau Tidak Baik Itu Gak Akan Jadi Apa Jadi Kalau Infakan Kita Yang Buruk Yang Kita Misalnya Kalau Baju Kita Ogah Makenya Kalau Makanan Kita Juga Udah Cici Untuk Melihatnya Pak Kalau Diminfakan Itu Gak Akan Jadi Apa Apa Gak Akan Jadi Apa Apa Seperti Sebutkan Buka Alimrah Masa Sama Seluruh Dua Sudah Ketemu Sudah Ayo Audzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Lantanalu Lantanalu Lbirra Hatta Tufiku Mimmatuh Hibun Wama Tufiku Min Syai'in Fa Innallaha Bihi Alim Sudah Kululadzim Lantanalu Abarnya Pak Tidak Akan Mencapai Lanya Sekali Kali Tidak Tidak Sama Sekali Yaitu Lan Kalau kata Santri Itu huruf Nasop Nafi Istiqbal Maknanya Istimroria Jadi huruf Yang meniadakan Tapi Ini Beda Dengan Huruf Yang meniadakan Yang lain Kayak Lam Tidak Lam Yakune Lam Yalit Itu Tidak Laisa Juga Tidak La Juga Tidak Ma Juga Tidak Gero Juga Tidak Tapi Kalau Lan Tidaknya Tidak Gak Bakalan Gak Bakalan Gak Bakalan Sampai Kalian Gak Bakalan Mendapatkan Apa Albiro Kalian Gak Bakalan Mendapatkan Kebaikan Hatta Sehingga Tung Tung Fiku Kalian Menginfakan Mimah Dari Sebagian Apa Yang Tuhib Bun Kalian Cintai Kalian Sukai Wama Tung Fiku Minsayin Dan Apa Apa Yang Kalian Infakan Dari Suatu Fa Innallaha Maka Sembunya Allah Bihi Dengan Infak Infak Tadi Ali Maha Mengetahui Jadi Pertama Ayat Ini Apa Menyatakan Dengan Tegas Bahwa Infak Itu Harus Dari Yang Kita Sukai Betapapun Kita Menginfakan Dalam Jumlah Yang Banyak Tapi Kalau Sesuatu Itu Yang Kita Enggak Suka Maka Enggak Akan Dapat Pahala Jadi Bukan Masalah Kapasitas Tapi Yang Dibutuhkan Kualitas Nah Biasanya Kalau Kualitasnya Bagus Kita Juga Suka Yang Terima Juga Seneng Girang Karena Sesuatu Bagus Tapi Kalau Tidak Bagus Itu Jadi Ukurannya Seperti Itu Terus Kita Buka Dompet Itu Ada Warna Abu Abu Ada Coklat Ada Biru Ada Merah Yang Paling Kita Suka Yang Mana Yang kalau kita gak ada bagaimana gak ada berarti namanya gak ada nah kalau gak ada berarti kita infak sudako dengan cara yang lain, kalian tidak ada sama sekali seperti halnya para sahabat waktu itu dari sahabat ansur yang datang ramai-ramai ke nabi ya rasulullah gimana nih pahala infak diborong sama orang-orang kaya ahludusur namanya, ahludusur orang-orang kaya mereka sholat eh kami sholat, mereka sholat kami puasa, mereka puasa eh giliran sodakoh mereka para orang kaya pada sodakoh nah kami tidak bisa sodakoh, karena memang miskin gak punya kata nabi, emang kalian tidak tahu kalau tahlil sodakoh, tahmid sodakoh, tasbih sodakoh, amar ma'ruf sodakoh, na'imungkar sodakoh, bahkan kamu menggauli istri kamu juga sodakoh sampai ke sahabat bingung ya rasulullah, menggoli istri kok bisa sodakoh lah iya, kalau itu ditumpahkan kepada wanita lain yang bukan mahrum yang bukan istri maksudnya itu kan dosa haram nah ketika ditumpahkan ke istri jadi sodakoh ini pak, kalau gak punya tapi kalau punya jangan mengandalkan itu doang kalau punya jangan mengandalkan tasbih tasmih tahl doang nah kalau misalnya kasih seperti itu ya tadi ya kita nabi mengasih alternatif yang lain dalam hadis lain termasuk apa kita disuruh apa tasbih 33 kali saat mana tasbih 33 kali habis sholat tahmid 33 kali dan takbir 33 kali nah itu termasuk kalau kita tidak punya apa-apa itu akan melampaui pahala pahala sodakoh yang banyak itu yang dilakukan orang-orang orang-orang kaya nah eh dalam hadis lain ternyata si para orang kaya pun denger kalau pahala tasbih yang 33 kali tahmid yang 33 kali takbir yang 33 kali per habis sholat itu akan melampaui pahala sodakoh sodakoh orang kaya orang kaya pada ikut tasbih juga tahmid juga takbir juga jadi sekarang yang pahalanya banyak tetap orang orang kaya tetap orang orang kaya gitu makanya kita mbak pengen kaya atau pengen miskin pengen kaya tapi kaya biasanya pada males ke masjid ini takut disuruh jari ya suruh info nah itu dia masalahnya jadi ya orang kaya yang gemar bersodakoh tadi yang orang kaya yang muhsin itu hanya dermawan pak itu muhsinin sampai kalau misalnya lagi wabung masjid yang penting masjid itu bagus gak apa-apa rumah sendiri majelek itu namanya muhsinin gitu sodakoh dia ngasih pak kalau ngasih makan dengan apa ke orang miskin dia ngasihnya daging rendang gak apa-apa kita makan tempe yang penting kita ngasih sodakoh dengan daging rendang itu namanya muhsinin seperti itu bang adek gitu muhsinin seperti itu kalau ada orang kaya minta-minta orang kaya minta-minta nah itu makanya nabi bilang orang miskin itu bukan orang yang keliling toaf minta sesuap demi sesuap sepotong demi sepotong roti tapi orang miskin itu apa ya orang miskin adalah orang yang menjaga dari meminta minta betul kan pak ternyata sekarang yang minta-minta bukan orang bukan orang miskin karena nabi jauh-jauhnya ngomong gitu pak orang miskin itu bukan orang keliling toaf minta-minta untuk mendapatkan sesuap atau sepotong makanan dari rumah ke rumah tapi orang miskin adalah orang yang menjaga diri dari meminta minta nah itu baru jadi sebenarnya butuh tapi dia punya ifah apa apa ifah harga di harga diri itulah makanya kita doa sama nabi Allahumma ini as'alukal huda watuqoh wal afafa wal gina ya Allah berilah aku apa ketakwaan berilah aku apa petunjuk petunjuk dulu ya petunjuk ketakwaan dan beri aku apa kekayaan dan afaf afaf itu harga diri untuk tidak menjaga diri untuk tidak meminta meminta-minta walaupun kita butuh butuh tetap tidak akan meminta-minta jadi buat orang beriman itu pantang untuk meminta pada makhluk jadi pintanya dia sepada pada Allah SWT seperti itu nah itu tadi makanya tadi yang minta-minta bukan orang miskin memang betul itu orang kaya aslinya orang kaya saya sempat mewancarai soalnya gitu ya dateng ke rumah minta-minta atas nama mu'alaf saya tanya buat apain eh mu'alafnya sudah kapan dia ngasih KTP KTP-nya orang Hindu 25 tahun yang lalu ini 25 tahun lalu bukan mu'alaf lagi saya pikir nih ini buat apa nih buat modal modal usaha udah punya uang berapa dia nyebut angka yang sangat signifikan yang saya aja gak punya uang sebanyak itu pak bingung saya itu jadi memang ternyata penghasilan dia pun besar punya uang sebanyak itu orang kaya raya ukurannya ya kan itu seperti jadi makanya buat kita etikanya gak harus ngasih kata Allah wa'amassailafala tanahhar dan ada pun pada peminta-minta jangan dihadip kolon ma'orofun khairun min sodakotin tasbahuha ada kata-kata yang baik ya maaf ya ngomong maaf walaupun kita gak salah itu lebih baik dibanding kita ngasih tapi disertai dengan apa mendumel yang dia apa jadi tersakiti jadi gak harus ngasih yang penting ya tadi kolon ma'orofun ya wa'amassiratun khairun min sodakotin tasbahu'adha seperti itu gitu ya nah kembali ke ayat tadi ya masih sama tadi ya ada ujungnya wa'amatung fiku min syai'in fa'inullahi bi'alim artinya pesan yang tersilat adalah kita supaya apa ikhlas ya dan apapun yang kalian infakan disuatu ya mau besar maupun kecil mau terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi itu bagi Allah gak ada bedaan yang gak ada beda yang penting ikhlas ikhlas itu paling penting mau terang-terangan silahkan mau sembunyi-sembunyi silahkan silahkan artinya untuk kepentingan yang baik seperti mau silah-sembunyi atau apa segala macam yang baik lah yang jelas nah ternyata dalam perjalanan dia memang betul-betul asli asli apa kehabisan bekal ongkos untuk pulang ya ongkos untuk pulang artinya disinilah kalau kita tahu kita bisa memberikan dia uang ya untuk bisa disampai ke rumah gitu ya atau sampai ke tujuan tujuan kalau yang sementara sekarang dianggap ya menurut saya itu modus jadi apa termasuk itu gak ya sebenarnya banyak banget kalau memang kita tahu bahwa itu modus kita tahu persis ya bukan menduga-duga bukan suudon tapi persis memang itu modus kita gak boleh ngasih karena kalau kita ngasih sambreng kita ngasih barang haram dia kan udah bohong ya udah bohong itu memang kasusnya memang seperti itu kalau memang dia modus ya mengatasnamakan apa musafir apa segala macem tapi sebenarnya memang dia modus itu kita gak boleh ngasih karena kalau kita ngasih itu sama dengan ngasih barang haram ya jadi gak usah yang seperti itu jadi tadi ya dan apa-apa yang kalian infakan di sesuatu sama tadi ya dengan al-baqorohnya artinya artinya di ayat ini mengandung apa pak pesan bahwa ketika kita berinfak itu harus ikhlas ya ikhlas itu berarti gak perlu pak gak perlu orang lain tahu apalagi kita ingin mengharapkan puji pujian cukup Allah saja yang tahu jadi ikhlas itu kita tidak perlu apa pak tidak perlu akan adanya pengakuan orang orang lain gak diakui pun gak jadi masalah tarulah misalnya kita ya bapak infak ke mesjid kemudian dengan izin Allah Allah lupakan tupanitia untuk mencatat sehingga gak dilaporin biasanya kalau perjumat kan suka dilaporkan sifulan sekian sekian gitu ya kan misalnya kok ternyata nama kita gak disebut nah gak jadi masalah karena ikhlas itu gak perlu pengakuan orang lain ya kan gak jadi masalah artinya infak kita itu sudah sampai ya sebagai pahala sodakoh ya kepada Allah karena kita infaknya karena karena Allah tadi jadi terang-terangan maupun sembuhi-sembuhi sama bagusnya ya pak sama bagusnya dalam ayat lain masih di al-baqoro ha'udzubillahim syaitan wa'in tub wain tub du sodakot fani'immahiyya wa'in tub fuha wa tu tufaful koro fahuwa khairulakum kalau kamu tampakkan di sedekah itu cakep bagus wain tub kalau kamu sembunyikan dan dalam penetrasi langsung diberikan pada fakir itu lebih baik buat kalian jadi sembunyi-sembunyi juga bagus terang-terangan lebih baik eh apa terang-terangan bagus sembunyi-sembunyi lebih bagus segitu ya nah itu lebih bagus ya gak masalah bahkan minta pun jadi masalah minta diumumkan jadi masalah ya silahkan aja gitu ya artinya sebenarnya yang dihitung itu adalah apa niat dalam hati ya dalam hati niat dalam hatinya gitu ya nah sebenarnya tanpa kita khususkan untuk siapa-siapa Pak ketika kita sebagai anak sodako itu orang tua juga kita otomatis dapat pahala otomatis bahkan bukan cuma orang tua Pak guru-gurunya yang memang mengajarkan sodako juga dapat pahala guru-gurunya juga dapat pahala yang memang mengajarkan nah itu seperti itu ya jadi mau terang-terangan mau sembunyi-sembunyi itu sama baiknya kita gak boleh apa-apa mengkritisi ya yang terang-terangan dibilang ria oh itu ada ayatnya tadi kan jadi bagus aja karena ternyata kenapa Allah katakan fana imahiyah itu bagus karena dengan dia terang-terangan ada nilai ya Pak dakwah ada nilai dakwah nah nilai dakwah dan itulah yang luar biasa kalau kita bisa ikhlas ya Pak suatu saat Nabi kedatangan tamu Pak agak banyak jumlahnya dalam keadaan sangat mengenaskan karena pakai baju cuma dari ya Pak dari semacam taplak meja atau seperti sorban yang dilubangin tengahnya dipakai kebayang gak Pak taplak meja lubangin tengahnya dimasukin kepala jadi seperti orang mau buku semah itu kan ada yang dilubangin gitu kayak gitu cuma itu doang itu bisa jadi Pak karena saking cekaknya bahan mungkin juga aurat masih kelihatan ya sambil mengurus pedang ngeliatkan seperti itu waktu itu masyarakat asar Nabi langsung mukanya berubah sangat prihatin karena prihatin Nabi masuk ke rumah terus keluar bila suruh ajang kemudian komat sholat bersolat Nabi naik mimbar Nabi berkhutbah memberikan Nabi baca surah Anissa ayat 1 dan ayat yang lain Al-Hasr ayat 18 kemudian Nabi mengarahkan supaya bersodakoh jadi ini orang ini datang dalam jumlah yang banyak dari suku mudor semuanya suku mudor nah kemudian akhirnya karena ini ada pengarah Nabi ada yang sodakoh dengan apa segenggam korma ada yang dengan apa tangan yang penuh dengan pundi-pundi berlomba-lomba berlomba-lomba nah begitu orang Al-Hasr membawa dengan pundi-pundinya yang tangannya sambil membawanya keberatan itu orang lain langsung pada semangat nah langsung Nabi mengatakan yang mencontohkan itu dapat pahala Pak dapat pahala yang belipat dari orang-orang yang mencontohnya nah dari orang-orang yang mencontohnya jadi begitu orang yang itu tertarik dengan cara sodakohnya dia kemudian jadi sodakoh apapun yang sodakohkan oleh orang yang ikutin kita kita dapat pahala yang sama nah seperti itu misalnya gini Pak di Masjid Al-Furqon ada mau apa badak korban nah kata Pak Ustadz Sapri Pak Ustadz Mana Pak Yantof Pak Anitya siapa yang korban silahkan nah gitu kan silahkan per diem biasanya kan pada gak mau ini Pak ya tunggu-tungguan kan tengok-tengok ini yang kaya juga diem aja ya kan panitianya juga gak ada yang memulai eh tiba-tiba ada yang saya kambing satu gitu kan masih contoh yang pertama nih begitu dia bilang saya eh gak tahunya berikutnya saya sapi satu nah yang sodakal sapi itu Pak pahalanya juga didapat orang yang pertama yang kambing tadi karena dia mencontoh orang yang pertama tadi makanya jangan sungka untuk jadi orang yang pertama karena dia telah memberikan keteladanan untuk diikuti ini sodako sodako itu ya tapi kita biasa kan tunggu-tungguan gitu ya balik kalau di grup biasanya tuh ini ada jadi misalnya yang paling atas 50-50 kita langsung sejuta nah kemudian dibawahnya waktu masih 50 dia belum tertarik aku sodako begitu ada yang sejuta panas wah saya dah 2 juta kan ukurnya disini tadi kan niatnya karena Allah ingin 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 mengajak lewat keteladanan pengen mengajak lewat keteladanan iya dakwah bilhal tadi jadi pengen ngajak lewat keteladanan ini ya ini masalah infa jadi sangat penting jadi tadi harus min khairin harus keba yang ada yang baik jadi jangan sodako dari barang-barang yang tidak khair yang tidak baik kalau tidak baik apalagi haram maka tidak akan jadi apa-apa bakal tadi Ali Imran 92 harus yang kita cinta cintai yang kita sukai baru akan dapat ganjaran demikian mudah-mudahan bermanfaat dan untuk selanjutnya tadi ayat yang 217 belum ya 216 ya nanti kita akan kaji pada pertumbuhan yang kedatang insyaAllah demikian Assalamualaikum Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb Waalaikumsalam Wr Wb